DPRD Kota Makassar Sesi pertama tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Yeni bagaimana sih pentingnya memang diakui untuk pengenalan budaya tetapi secara substansi ataupun esensi yang harus ditekankan adalah ini harus berjalan secara beriringan, secara inline bahwa pengenalan, pembelajaran itu juga harus ditanamkan sejak ini tentang apa yang menjadi nilai-nilai dari budaya itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar memakai kemudian melihat tetapi secara makna itu menjadi bias ya di anak-anak sekolah umumnya karena ini kaitannya lebih luas lagi terkait juga bagaimana kualitas pendidikan di sekolah-sekolah kita yang ada di Kota Makassar ini. Dan kembali lagi kita di Permendikbud Ristek ya nomor 50 tahun 2022 karena acuan dari ataupun himbawan untuk merencanakan menjadwalkan pemakaian baju adat pada anak sekolah itu mengacunya pada Permendikbud Ristek nomor 50 ini. Dan memang disitu tidak dijelaskan secara detail bahwa harus memakai setiap bulan, ini diserahkan kepada sekolah ya lebih khususnya seperti itu ya. Ini diserahkan kepada pemerintah, pemerintah setempat untuk mengatur dengan tidak menabaikan hak-hak anak dalam menjalankan keyakinan berakhir. Ya, tapi ya rencananya tetap akan dibuatkan perda tersendiri ya? Ya, jadi memang belum bisa kita laksanakan ketika regulasinya itu juga tidak ada. Kita aturan itu akan diterapkan dan tidak ada regulasinya, pastinya kan kita tidak bisa memberikan sanksi. Ini kita membuat aturan terserah anak-anak memakai atau tidak, tidak bisa juga kita sampaikan begitu jadi aturan itu bukan ribu. Ya, makanya sebelum membuat sebuah aturan, sebaiknya memang kita harus memukai ini, kita harus bisa melihat banyak sisinya. Ya, betulnya ketika kita putuskan, ya kita harus siap dengan resipunit dan kita harus bisa memberikan alamin bahwa apa yang kita canangkan atau kebijakan yang akan kita laksanakan itu akan bisa diterima oleh masyarakat. Ya, Bu Yeni tadi juga menyinggung soal di anak-anak ini yang sebenarnya yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana maknanya. Nah, ya dari budaya kita ini sendiri ya. Saya lebih tertarik dengan maknanya ya. Dengan maknanya-maknanya gitu. Bisa secara bertahap mereka mengenal makna-makna. Di sekolah juga memang harusnya ada, bisa disempil ya, kurikulum untuk kemenangan budaya terhadap anak-anak dan itu pastinya bisa dilakukan oleh satu anak-anak pendidikan bagaimana dia menformulasikan kurikulum itu dengan kurikulum yang lain. Saya pikir ini jadinya jauh lebih menarik, lebih baik hasilnya dan pastinya semua akan bisa menerima. Hal seperti itu juga memang harus kita melibatkan anak-anak pendidikan. Jadi misalnya ya, contoh di sekolah suami saya, dia masih tugas anak-anak. Coba kalian pun nasing-nasing tanya kepada orang tuanya, bagaimana budayanya kalian? Karena anak-anak berat yang adik ke Radam, ada yang dari Kabupaten Sitra misalnya, Bulebun dan lain sebagainya, mereka justru mencari klinik budaya khusus untuk, apa namanya, garis, garis keturunan. Garis keturunan, oh iya, 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 bagaimana dia anulinya kesukuannya, kesukuannya. Karena mereka yang mengumum, ini, kok begini, awalnya kalau misalnya dia bilang dia ada terunang-terunangan, gak salah mereka. Maksudnya mereka tahu dan mereka bisa lebih mencintai warisan daripada budayanya. Walaupun memang anak-anak tidak hanya diajarkan tentang budaya keluarganya, tidak dia bisa melakukan semua budaya buktaya yang minimal yang ada di seluruh siswa. Oke, ya, dan pemberian pemahaman tentang makna ini memang tidak bisa diberikan secara langsung kan, gue ya, harus secara bertahap dan berulang, gue ya. Kalau dia bertahap dan konsisten, ini lebih lama sih, kesukannya anak-anak daripada hanya sering menurut saya. Ya, benar. Dia cepat, memang bisa di sosialnya, bisa juga cepat silangkan, ya. Oh iya. Jadi dia bilang harusnya, kalau budaya itu menjadi hal. Ya, ya, dan karena ini harus dilakukan secara berulang, bertahap, ya sebaiknya memang ada di kurikulum ya. Jadi dari kelas satu, kelas dua, ini tahapan-tahapannya jelas. Jadi misalnya, ya kita berbicara jenjang kelas. Iya, jenjang kelas. Misalnya, di kelas satu, budaya apa yang kita harapkan yang nantinya akan tumbuh di dalam diri malah? Yang pastinya, kemampuan yang sesuai dengan kemampuan, kemahamannya. Iya. Nanti, pada saat dia di kelas dua, ini kita baru berbicara tentang SD dulu ya. Setelah dasar, apa yang ingin mencanamkan terhadap anak, tetapi tidak dengan melupakan yang di kelas bawahnya. Iya. Jadi dia tetap bersinergi. Dan ketika orang tua dilibatkan, ini juga menjadi sesuatu pasti yang menarik. Oke, karena setiap zaman berganti kan, itu mungkin ada pergeseran-pergeseran pemahaman. Terus kemudian dari anak-anak sendiri juga interpretasinya juga pasti akan berubah-ubah ya terhadap budaya itu sendiri. Dan ini yang dikhawatirkan nanti secara makna akan semakin hilang ya di tingkat anak-anak ya, kalau memang itu tidak dilakukan secara konsisten. Kembali lagi ke sekolah pastinya ya, bagaimana sekolah bisa secara intens dan secara terus-menerus berkelanjutan untuk bisa memberikan pemahaman budaya itu sendiri. Nah, tadi Ibu Yeni sudah menjelaskan bahwa mungkin ada baiknya kalau secara packaging agar tidak membosankan dan anak-anak bisa lepaskan. Harus menarik ya. Ya, benar. Ya, benar. Ya, ini masa-masa satu-dua bulan ke depan ini masa-masa ramai sekolah lagi ya. Iya. Ya. 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 Ya, ya. Jadi anak-anak kita bisa mengiring keburangan mereka, mereka menjadi lebih heroik, karena mereka mencipta heroiknya, bukan hanya heroik yang dikeluarkan, tetapi heroik itu sendiri tentang maknanya. Ya, sudah pernahkah dilakukan semacam, apa ya, untuk sidak, bukan sidak sih sebenarnya, diskusi lah, ya pengawasan, atau diskusi dengan, atau di DPR, namanya rapat dengar pendapat mungkin ya, evaluasi terhadap hal-hal tersebut di sekolah ya, Bu? Ini belum, tapi karena kebetulan di Komisi D3, kami benika dengan kebudayaan, ini lebih memudahkan ada keloperasikan antara pendidikan dengan kebudayaan, dan kita harapkan misalnya, apa yang diharapkan dari kebudayaan terhadap kebutuhanan. Apalagi ada hari kebudayaan, Bu? Iya, iya, jadi hari kebudayaan itu juga jangan hanya identik dengan anak-anak disuruh bawa kue, apa namanya itu? Kue khas. Kue khas, padahal kue khas juga sudah ditahan, ya, jadi kebudayaan lain, keutu, apa-apa, kalau kan kue khas itu, saya pikir juga harus menjadi pembiasaan dan diperkenalkan. Ya, tidak terbatas hanya pada seremonial ya, Bu? Iya. Ini kalau perlu, saya pernah sempat ya, wajah. Ya. Sebaikin dikantinkan pati itu juga, apa namanya, memproposikan jualan ini. Ada banyak kue-kue tradisional, anak-anak juga ditanamkan bahwa kalian harus mencintai kue tradisional untuk mengkonsumsi. Ini lebih penting untuk memperlihatkan kue tradisional, tapi tidak menggiri anak-anak untuk bisa mengkonsumsi kue tradisional. Coba, kalau ada yang bisa untuk melakukan penelitian, sejauh mana anak-anak cinta makan lebih tradisional? Iya, cinta, benar, suka ya. Maksudnya dia suka gitu loh. Ini hampir tersebut, saya mungkin agak sedikit ekstrim sama anak-anak rumah. Biasanya kalau dia minta kue, saya tanya, kalian hanya boleh kue tradisional, saya sebut menarik-menarik kue. Kue tradisional, itu lebih saya bilang. Sekarang bolehlah makanan-makanan yang kekinian ya, kue-kue. Tapi yang lebih penting adalah tradisional karena ada nilai isi di dalamnya. Iya. Ini nanti ida. Tapi fenomena kantin itu, ya. Tidak hanya anak-anak bawa, setiap budaya yang bawa ke khas, terus. Ini nilainya gimana? Iya. Nah, di sekolah kan ada kantin sekolah ya Bu ya? Kantin-kantin sekolah ini, keberadaan kantin ini juga mungkin perlu dimaksimalkan perannya gitu ya. Kalau kita proyekan, misalnya masih adik-adik, 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 adik-adik. Iya. Tapi kalau di lingkungan sekolah yang kita lihat sekarang, kalau ke sekolah itu kan pasti lebih banyak jualan yang lain-lain. Pak, minuman sudah mulai jual boba, jualan yang lain-lain juga. Iya. Minuman juga tidak sehat seharusnya. Pola hidup sehat. Ini kan tidak budaya ya. Ini kan tidak bicara budaya kan juga juga ada saya. Iya, betul. Minuman yang disedikan di kantin-kantin juga itu harusnya, kalau saya bicara soal ekstrimnya, harus ada di tepung di dunia. Generasi kita. Iya. Sehingga banyak anak-anak, ini kita tidak bisa pungkir ya, karena anak-anak kita ini masih SMP sudah ada yang sakit rumah. Misalnya, kalau sekolah makannya, tapi tidak bisa juga kita salahkan sepuluhnya pada sekolah ya. Diabetes ya. Jadi, ini memang kalau sekolah yang memberikan pemahaman pada anak-anak, kadang-kadang anak itu bisa lebih cepat menyimpan juga. Tapi tetap dibantu oleh orang tua. Jadi, makanan yang ada di kantin, jualan yang ada di kantin itu harus mencerminkan untuk anak-anak. Kan pasien orang tua ya, yang tidak sempat untuk menimitori. Jadi, aku akan di posisi. Dari sekolah mungkin perlu melakukan aturan. Ya, harus melakukan screening terhadap kantin. Hanya wakil ya, dari sisi bisnisnya saja. Ya. Tapi bagaimana makanan yang akan dikonsumsi oleh anak kita, yang nantinya anak ini akan menjadi generasi kita yang melanjutkan pemimpinan itu dari anak kita harus bagus. Iya. Benar. Oke. Ini hal sepel ya. Sepel ya. Ya. Dan itu sebenarnya merupakan hal yang lebih luas lagi terhadap apa sih sebenarnya budaya ya. Tidak hanya pakaian, ada makanan, ada tutur kata, ada sikap. Kita semuanya terangkum dalam budaya. Masa itu paling sesuatu untuk menanamkan sama anak-anak. Bahwa gadis, apa, budi semakasari itu kemali. Ini kan sempat hilang. Anak-anak bagaimana pergaulannya bebas. Karena jika ditarik lebih jauh lagi, sebenarnya karakter berangkat dari budaya itu sendiri juga akan meningkatkan sikap-sikap toleransi antar. Kita sesama ya. Kemudian juga kalau ingin memperarat kesatuan dan persatuan itu juga akarnya dari budaya-budaya ya. Dari manusia yang berkarakter itu sendiri ya. Benar Bu. Jadi memang banyak hal sebenarnya yang harus kita pahami bersama tentang arti dari memberikan pengenalan budaya terhadap anak-anak secara ini. Karena orang yang berkarakter, berbudaya, artinya yang menjadi manusia yang seutuhnya, yang menjadi manusia yang mempunyai rasa toleransi. Mencerminkan dirinya. Kita saling menghargai ya. Dan ini memang harus dipukul sejak dini ya. Ya gitu ya. Yang salah satu harapan besar kita memang ada di pendidikan. Benar Bu. Dan pendidikan ya di sekolah meskipun peranan orang tua dan keluarga besar tetapi sebagian secara waktu dari anak-anak ini ada beraninya di sekolah ya Bu. Jadi kan saya selalu bilang, kok pendidikan sih yang selalu di sekolah? Ya. Saya harus lebih meningkatkan kapasitas lain. Ya. Ibu Yanya sedikit kita menyinggung soal sertifikasi guru itu sendiri. Nah, saat ini seperti apa itu Sebenarnya prosesnya dan perkembangannya? Ya, saya juga ya belum dikasih secara detail data-data itu. Saya sempat dengar bahwa sertifikasi guru ini kurang memberikan dampak kepada kualitas pendidikan. Jadi memang bukan berarti sertifikasi bilang ya. Ya. Tetap ada. Tetapi yang harus kita optimalkan adalah bahwa ketika guru mendapat sertifikasi dia tidak merasa bahwa aman di diri. Ya. Harusnya ada evaluasi untuk sertifikasi itu, apa yang sudah dia lakukan. Ya. Dan harusnya pengawas melakukan pengawasannya begitu apa namanya ya, begitu serius. Jadi tidak lagi guru yang dapat sertifikasi mengatakan. Ya. Aman sudah. Ya aman ini. Ya mungkin saya menyelesaikan administrasi dapat. Tidak seperti itu. Jadi sertifikasi sebenarnya yang kita perkol dari negara harusnya itu menjadi tanggung jawab. Saya tidak mau mengatakan bahwa itu beban ya. Harusnya itu menjadi kebicu pada ibaran kita bahwa saya mau ini dapat sertifikasi itu. Tapi kapasitasnya saya tidak akan membangun. Ada nilai tanggung jawab yang harus kita buktikan bahwa negara sudah memberikan kita sertifikasi. Saya harus menyumbangkan kepada pendidik anak-didik saya ini menjadi jauh lebih baik dari saya sebelumnya. Dan ketika nilai dari sertifikasi saya itu diharapkan untuk dikeluarkan pengumbangan diri, itu tidak menjadi sesuatu hal yang menjadi masalah. Kalau perlu guru yang dapat sertifikasi itu selalu cari. Ini pelajaran ahli yang ada. Ya betar. Tidak dengan guru ini menjadi kamu sertifikasi. Jadi sertifikasi menurut saya kita jadikan menjadi satu penyakit moral bagi guru yang bersertifikasi untuk bisa mengundangkan perasaan-perasaan. Ya, dan kalau boleh itu bisa gabarkan, soalnya proses untuk sertifikasi seperti apa untuk seorang guru? Ya, saya kebetulan juga sebelum di DPRP saya sudah pernah dapat sertifikasi. Oh begitu, ya. Ya, secara pengalaman pribadi kalau begitu. Jadi bervariasi ya untuk perekrutan guru bersertifikasi. Maksudnya apa ya namanya untuk mencapai latar guru bersertifikasi itu bervariasi. Di awal-awal itu ada namanya DECLAT. Masa saya itu sempat DECLAT. Ada target DECLAT-nya begitu Bu ya? Masa saya waktu itu DECLAT-nya 14 hari ya, 14 hari. Kita memang DECLAT pada waktu itu. Tapi sebelum kami, apa namanya, sebelum kami melakukan DECLAT, lalu proses sertifikasi itu banyak, seleksi. Jadi seleksinya dulu. Oh, jadi ada seleksi dulu. Seleksinya dibuka per apa? Kalau saya bisa melihat, itu tidak kepada kapasitas. Dia hanya berbicara administrasi. Jadi seleksi untuk guru bisa. Ikut, ikut ya? Ya, ikut untuk menjadi guru tersertifikasi. Itu hanya sebatas administrasi. Kami tidak pernah dites bagaimana kemampuannya. Oh, bagaimana kemampuannya? Bagaimana? Dia hanya melihat administrasi kita, RPP kita, bagaimana bisa melaksanakan beberapa akun. Kalau saya sih merasa juga itu suatu hal yang bisa juga dilakukan seperti itu. Sehingga menurut sistem pada waktu itu, sehingga seorang guru bisa bersertifikasi, ya dikilihkan tak bukan. Mereka diberikan 14 hari. Ya. Bahwa cukup. Bahwa itulah yang punya guru sertifikasi. Tapi di beberapa tahun ini, saya sudah 10 tahun yang tinggalkan sertifikasi. Ya. Itu adalah yang memang sekolah. Oh, oke. Itu ada jenjangnya ya Bu? Maksudnya berapa kali ada jenjang sertifikasinya? Seumur saya. Atau seumur jadi pendidik satu kali saja? Satu kali saja. Oh, satu kali saja. Itu kan yang saya bilang ketika seorang guru sudah sertifikasi, ya misalnya. Merasa sudah aman. Tidak pernah itu dibilang, oh nanti dia bulan depan tidak dapat karena tidak bagus dikerjanya. Iya. Bulan depan mulia, bulan depan tidak. Oh. Jadi dia dianggap sebagai penjalan. Oh. Otomatis dia dapat. Dia mau melaksanakan baik atau tidak. Oh, oke. Tidak ada report misalnya untuk bisa. Itu yang saya maksud tadi. Harusnya ada evaluasi. Ada evaluasi. Terlalu stress juga sih kalau kita bilang kalau tidak bagus dihentikan ya. Ya lalu itu pada pemerintah. Seperti itu. Ya guru bersertifikasi merasa. Itu tadi yang saya ulang lagi. Sertifikasi yang kita dapatkan adalah pemerintah. Bukan hanya kita merasa sudah diakosiasi. Jadi sertifikasi lebih pada administrasinya ya. Bukan pada skill. Iya. Bukan pada kemampuan. Dari. Saya tidak tahu yang setelah saya ya. Oh, oke. Saya juga tidak boleh di justice. Karena yang saya berbicara ini adalah pada saat. Pada zaman ibu. Sertifikasi pada pemenuhan administrasi ya. Ketika. Saya juga begitu. Oke. Sertifikasinya pemenuhan administrasi. Dan hampir jika itu untuk pemenuhan administrasi mendapatkan sertifikasi itu masa mengajarnya? Iya. Sampai. Ada masa berapa lama? Pada waktu itu masa mengajar kalau tidak salah ya 5 tahun ke atas. Oh. 5 tahun. Bisa mengajukan untuk sertifikasi. Jadi ini yang baru buat ke atas. Cuma saya tidak tahu sekarang lagi. Iya. Saya tetap berubah pada saya belum. Ya. Tapi kalau saya melihat. Bukan pembahasan saya. Bulu yang paling banyak sekali untuk pelatihan-pelatihan online. Iya. Jadi itu tidak berbahaya. Iya. Ada tanggung jawab mental ya. Fasilitas bisa kita lakukan sendiri. Iya. Tidak perlu juga bilang harus kita menunggu di fasilitasnya kita mencari. Harus ada beban mental ya. Sebagai seorang guru yang tersertifikasi. Secara skill harus update. Iya. 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 Ada keinginan gitu ya ibu. Oke. Kita mau selesai di parlementalkan ini. Dan hari ini memang di DPRD dari hari minggu ini ya. Sudah berjalan langsung selama 3 hari. Rapat paripurna ya. Senin. Dari Senin ya. Senin, Selasa, dan Rapat. Oh oke. Apakah. Tiga ran perda yang dilusurkan. Ini ada ran perda apa? Jadi yang pertama adalah inovasi daerah. Dusuran dari Komisi A. Terus bangunan gedung dari Komisi C. Dan dari kami, Komisi D adalah pengajuan kebudayaan. Dan kita melihat perda tentang jaga budaya itu sudah sangat lama. Jadi harus dilakukan revisi. Jadi ketika dilakukan revisi kita ingin secara menurus. Oke. Berarti masuk ya ibu ya tadi perbincangan kita ya. Mudah-mudahan teman-teman di pansus juga. Sudah biasa semangat. Ya. Benar. Bahas dengan baik. Ya. Beberapa hal yang sudah disampaikan oleh ibu Yeni bahwa tadi kata kuncinya adalah bahwa atribut dari rasa cinta dan kenal kita terhadap budaya itu tidak hanya sekedar visualisasi ya. Visualisasi yang unik-unik saja, yang khas-has saja tanpa mengerti makna dibalik apa yang terlihat, yang tersurat ya. Yang harus bisa lihat yang tersirat dibalik yang tersurat. Gitu ya ibu Yeni. Oke. Kalau tadi ran perda itu sedikit saja ibu Yeni saya kasih spill-nya atau bocorannya begitu selain tadi yang perlu sampaikan untuk rancangan perdanya ke depan. Yang sementara dibahas nanti dan akan diberikan pandangan fraksis sebentar di paripurna. Ya. Jadi tentang peran perda kemajuan kebuatan kebudayaan ini sebenarnya sudah sejak tahun lalu ya. Ya. Dari pendekatan ini bisa dipaksanakan. Kita melihat dari perda capa budaya yang kita melihat bahwa perda tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kekurangan undang-undang. Karena sudah banyak dilakukan oleh pisi undang-undang. Ya. Dari budaya itu sendiri. Jadi hal ini yang perlu kita ubah. Jadi ran perda itu ya harus pastinya mengikuti undang-undang. Karena regulasi itu sudah berubah otomatis. Ran perda itu ya. Perda itu juga harus berubah. Bagaimana tentang penataan catat budaya. Oke. Itu sebenarnya awalnya ya. Tapi setelah kita melihat perkembangan sekarang ya pastinya ini akan banyak untuk kita masukkan di dalam perda pemajuan kebudayaan daerah. Ya kita berharap nantinya bahwa di perda pemajuan daerah itu memang harus ada intervensi pemerintah kota bagaimana menemukan semangat kepada anak-anak kita. Menemukan semangat buat masyarakat juga ya. Jadi tidak. Jadi pemanjuan kebudayaan daerah itu kita tidak hanya melihat satu sisi dari sisi anak-anak saja itu. Tapi harus menyambut semua masyarakat. Kota-kota kesat kita bisa melihat bagaimana penaturan tentang budaya dan budaya itu. Oke. Dengan men-support, men-dolong. Jadi nanti akan banyak. Kita akan berubah-ubah. Oke. Hari ini ya untuk. Jadi mau ditetapkan bahwa apakah semua teman-teman fraksi di DVRB itu menyetujui akan dilanjutkan ke pembahasan Pansus. Pansus ya. Itu biasa berapa lama aku setelah dapat dengar fraksinya? Ternyata kalau tidak terlalu banyak agenda dan teman-teman fraksi fokus dan semangat itu bisa sampai 4 atau 5 orang. Oke. Memang enggak lama sih. Karena agenda juga kan bukan hanya satu. Banyak agenda-agenda lain dan biasanya menyesuaikan ya. Di sana teman-teman di agenda. Oke. Baik. Siap. Terima kasih banyak. Ibu Yeni. Ada pesan mungkin buat nanti yang akan menonton kita lagi di YouTube Smart City Makassar untuk perbincangan di Parlement Talk terkait bagaimana mendorong rasa cinta budaya sebagai pemicu ya. Atau penyelaras pendidikan generasi muda berkarakter. Yang saya ingin sampaikan bahwa budaya adalah suatu kebiasaan yang dilakukan setiap orang yang menjadi kebiasaan yang dimana akhirnya budaya yang baik itu akan membentuk sebuah karakter. Dan ketika kita ingin anak-anak kita memiliki karakter yang baik kita harus mempunyai atau mengintervensi mereka untuk mencintai nilai-nilai budaya. Budaya tidak hanya berbicara soal pakaian, adat istri, adat lainnya. Yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah budaya anak-anak dalam hal bersifat dan berkita-kita. Kalau itu adalah akan mencerminkan bagaimana karakter mereka, bagaimana nantinya mereka akan disiapkan kepemimpinan mereka di masa. Baik, terima kasih Ibu waktu tak. Sukses ya Ibu Yeni Rahman, anggota Komisi D, DPRD Kota Makassar. Jadi sekali lagi bahwa atribut budaya itu menyimpan makna yang harus berjalan beriringan. Atribut ini tidak sekedar visualisasi keunikan, makna juga tidak sekedar esensi tanpa wadah. Keduanya harus memang saling berkaitan. Makanya itulah yang menjadi esensi mengapa anak-anak perlu dikenalkan untuk budaya ini secara menyeluruh dan tidak berjalan setengah-setengah. Ya harus secara komprehensif ya, tidak secara parsial. Kita akhirnya sampai di sini parlemento kita untuk edisi kali ini, edisi pertama bersama Ibu Yeni Rahman. Kita berjumpa lagi di edisi berikutnya. Terima kasih untuk DPRD Kota Makassar yang sudah men-support secara penuh parlemento di hari ini. Dan insya Allah kita akan menghadirkan lagi tamu-tamu lain dari legislatif yang akan menjadi penyambung lidah rakyat ya. Forum ini menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Kita berjumpa di lain waktu saya, Silvana Dugio. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.